Intro Manusia itu bahasa Arabnya insan Insan kosa kata, kata benda Kata kerjanya anas Adjektifnya kalau maskulin anis Kalau feminin anisah Artinya apa? Anas, anis, anisah, insan Maknanya harmoni, intim, akram Hangat gitu Jadi Allah menciptakan kita itu Sebelum dapatkan amanah Apa saja? Belum dapatkan amanah agama Ilmu, kedudukan, harta, jabatan Cuma amanah itu Tapi sebelum amanah itu semua Amanah yang paling dekat adalah amanah Insaninya Humanity Agar kita berupaya Berusaha dengan keras Membangun kehidupan yang harmonis Saya lihat malam ini Di ruang ini Sangat harmonis Nggak tahu kalau keluar dari sini Kadang-kadang Antara anggota DPR Kalau sudah diperkuat seperti ini Harmonis banget Tapi kalau dari gedung DPR Nggak tahu Oleh karena itu Amanat yang melengkap Sejak lahir Sampai nanti Kembali ke Liang Allah Yang paling Merekat Amanah Insaninya Kemudian agama Islam Islam boleh dari kata Salam 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 Selamat Atau dari kata Taslim Menyerah Atau dari kata Salamatu Selamat Menyelamatkan Jadi orang Islam itu Harus damai Harus selamat Dan menyelamatkan Itu orang Islam Mudah-mudahan orang Islam putih Atau seperti itu Kita lihat besok Coba kayak apa Malam ini amin Besok kayak apa Coba lihat Selamat Damai Dan menyelamatkan Itu Islam Nah Nabi Muhammad S.A.W Ketika membawa misi Islam Di tengah-tengah Masyarakat Arab Yang jahiliah Yang tidak Berhadap Yang biadab Tidak punya pendidikan Tidak punya Budaya Akhlak Moral Agama Tidak ngerti itu Tidak kenal itu Oleh Allah Nabi diperintah Membangun Masyarakat seperti itu Agar menjadi manusia yang baik Betapa sulitnya itu Tapi oleh Nabi Dijalankannya Tugas yang berat itu Pertama Caranya Pertama Langkah pertama Nabi Muhammad Memperdengarkan Ayat Al-Quran Kepada masyarakat Arab Yang jahiliah itu Memperdengarkan Ayat Al-Quran Orang Arab pun kaget Muhammad yang yatim piatu Penggembara kambing Tidak pernah sekolah Buta huruf Tiba-tiba Mampu menyampaikan kalang Yang sangat indah Indah struktur bahasanya Mutu kontennya Isinya Ada sembarangan Ada sejarah Ada Ya filsafat Dalam arti Mendorong kita Untuk berfikir Ada fisika Ada alam semesta Dan seterusnya Dari mana itu Itu Orang Arab Mulai memikir Berfikir Dan terpecah Jangan lupa Ada yang menerima Dan ada yang menolak Yang menerima Contohnya Para sahabat Sayyidina Umar Walaupun Tanya sangat Anti-Islam Anti-Quran Anti-Nadul Muhammad Setelah mendengar Surat Toha Yang dibaca oleh adiknya Toha Ma'azalna Alaikal Quran Alitasqo' Illa Tadkirotal Limayasya Langsung terduduk Lemah Hilang tenaganya Akhirnya bertanya Dimana sekarang Muhammad Muhammad disana Di rumahnya Al-Quran bin Abila Al-Quran Langsung Umar kesana Masuk Islam Karena Gara-gara Mendengar Al-Quran Saya gak tau Ibu-ibu Punti anak Mendengar Al-Quran Tambah Islam Apa tambah Menguap malah Mengantuk malah Kalau sayyidina Umar Mendengar Al-Quran Malah menentikan Air mata Yang tadinya Marah-marah Jadi Lemah Gitu Dan banyak sekali cerita Orang-orang Masuk Islam Sebab Mendengarkan Al-Quran Al-Quran itu Kitab suci Yang tidak pernah berubah Bertambah Mumpun berkurang 15 abad Sudah Kenapa Dijaga oleh Para penghapal Setiap generasi Panjang zaman Ratusan jutaan Ratusan juta Orang-orang Al-Quran Singapura Singapura Ada penerbit Ada penerbit Salah mencetak Kurang atau lebih Pasti ketahuan Kitab suci lain Tidak mungkin Ya apa Tidak mungkin Dan bisa Tidak ada Orang-orang Ngapal kitab suci lain The Old Testament The New Testament Surat itu Dapat Yang kedua Menghapal Satu halaman Saya tulisan Bahasa Cina Tidak merti artinya Suruh hafal Sebulan Itu hafal Itu Al-Quran Silahkan Coba Menghapal Tulisan Bahasa India Bahasa Jepan Bahasa Korea Yang kita Tidak bisa Satu halaman Sebulan Tapi Al-Quran Anak kecil Apalagi Anak kecil Setengah jam Hapal Satu halaman Anak kecil Itulah Kelebihan Al-Quran Oleh karena itu Al-Quran Kuji pertama Orang masuk Islam Harus diperdengarkan Ayat suci Al-Quran